Salam sejahtera, isi kandungan dalam video ini adalah berdasarkan kepada buku Jom Coding untuk Science Computer, tingkatan 4 dan 5 yang ditulis oleh Ilena Chair. Unit 4, Login Patch Dalam unit ini, kita akan pelajari cara untuk mencipta web patch login. Dan ia membenarkan pengguna register maklumat, maksudkan maklumat, melalui registration patch dan kemudian login menggunakan login patch. Ianya juga termasuk penggunaan untuk password security. Mari kita murahkan XAMPP Control Panel. Aktifkan Apache dengan MySQL. Minimiskan. Lepas itu, kita mulakan Notepad++. Ini adalah file yang dibukakan pada unit 3 dan kita tidak perlukan lagi semuanya. Kita padam tinggal satu. Nanti kita nak ambil code di sini. Lepas itu, kita ciptakan file yang baru. Dan simpankan file tersebut. Tetapi bukan dalam SK unit 3. Kita letakkan dalam folder yang baru yang bernama SK underscore unit 4. SK underscore unit 4 untuk memudahkan penyimpanan maklumat nanti. Dan pilih file PHP. Oke. Simpan sebagai login. SK underscore login.php. Kemudian kita ambil coding daripada SK underscore index.php ya. Saya pindahkan copy and paste coding tersebut. Tetapi kita padam bahagian PHP di line 31 hingga 54. Kita tidak perlukan. Jadi kita perlukan connection. Nanti kita akan tukarkan connection untuk login tersebut. Dan ini title kita tukar kepada login. Tujuknya kita tukar kepada login form ataupun login patch in PHP. Ini pula apabila dia ditekan. Oke. Ianya bukan pergi kepada SK underscore index.php tetapi kepada SK underscore login.php ya. Secara pause. Dan kita tidak perlu tiga teks. Kita padam satu. Teks box itu. Kita hanya perlukan dua. Tetapi kita perlukan dua butang. Kita perlukan dua butang. Butang yang pertama kita namakan sebagai login. Perkataan pun login. Butang yang kedua pula kita namakannya sebagai register. Huruf besar. Register. Kemudian apa yang berlaku dengan teks. Ini kita tukar kepada. Type. Yang pertama type teks. Betul. Tetapi di placeholder kita letak. Enter username. Dan nama dia username. Kita letakkan require. Bahagian yang kedua pula kita letak sebagai type dia ialah password. Placeholder dia. Enter your password. Nama teks box. Kita tukar kepada password. Mari kita simpan file tersebut. Kita tengok hasil dia. Buka pelayar ataupun browser. Masukkan localhost. Folder yang kita namakan ialah sk underscore unit 4. Kita ada sk underscore login. Maka sk underscore login dot php. Ini adalah hasil dia. Balik kepada coding. Nampaknya kita ada bootstrap. Kita sudah panggil bootstrap. Tetapi dalam folder kita tidak letak css dot bootstrap. Jadi buka folder kita. Dashboard. Ambil maklumat css dalam sk underscore unit 3. Copy. Lepas itu kita paste dan masukkan dalam folder sk underscore unit 4. Sekiranya ini sudah berjaya. Balik kepada browser. Kita refresh. Kita sepatutnya nampak maklumat sedemikian. Tugas yang seterusnya ialah kita kena hasilkan satu file yang baru yang bernama sk underscore register. Di mana kita akan gunakan semua coding di sini. Maka caranya ialah pergi ke file menu. Save copy as. Tetapi nama file tersebut tukar kepada registration. Simpan file tersebut. Dan saya tukarkan maklumat. Sekejap. Ini adalah sk underscore log in. Kita kena buka dulu file sk underscore registration. Lepas itu tukarkan title sebagai registration. Ini pula adalah registration. Pash and PHP. Kemudian kita kena tambahkan satu lagi text box di dalam patch registration. Form action dia ialah lepas kita daftar kita akan benarkan user masuk ke dalam home patch. Maka kita kena create satu patch yang baru dia namakan home patch. Tetapi text box di sini kita tambah satu. Yang pertama ialah text. Betul. Lepas itu kita kena masukkan enter username. Yang kedua pula ialah password. Placeholder. Enter your password. Betul. Kita kena tambah lagi code required di belakang. Kemudiannya kita ambil code tersebut. Sebab kita tidak kena create satu text box lagi yang bernama confirm password. Copy and paste. Baris ke 27. Saya paste di 28. Tetapi kita ada dua password kan. Di sini ini kita namakannya sebagai confirm password. Jadi perkataan di sini ialah password juga. Enter your password again. Tetapi nama dia kita gunakan cpassword. Cpassword. Sama juga require. Lepas itu kita ada satu butang yang dipanggil register. Dan satu butang yang dipanggil back to login patch. Jadi saya pindahkan coding ini register ke atas. Login ke bawah. Di mana ini nama dia register. Betul. Yang perkataan pun register. Dan ini adalah Login patch. Ok. Tekan butang Back to login patch. Tetapi kita tidak boleh gunakan button. Sebab button ini ada sedikit masalah. Kita gunakan cara lain yang dipanggil link. A-H-R-E-F Kita link balik kepada file yang bernama sk-login.php Lepas itu input name dia. Lepas itu input name dia. Back lah. Class. Type. Button. Number. ềuisk. Back the login patch. tutup A ok, mari simpan file tersebut dan kita tengok hasil dia ini adalah bahagian login patch kita nak tengok bahagian untuk registration patch jadi tukar url registration patch maaf, registration ok, enter username, enter password enter password again register, back to login jadi kita boleh cuba sudah tekan back to login patch sebab kita ada login patch tekan kita dah register patch jadi tekan kepada register patch nampaknya register patch ni tidak berjaya sepatutnya ialah lepas tekan kepada register patch ni kita akan pergi kepada patch pernaftaran tu patch registration tu jadi balik ke coding kita pergi ke sk login sk login sk login kita tengok bahagian sini butang ni tidak dapat berfungsi kerana kita akan refer kepada patch yang satu jadi kita kena gunakan href di mana kita kena direct kepada registration dot php kita berikan fungsi ni sebagai registration ataupun register type dia button letakkan value sebagai register simpan file tersebut kita tengok balik hasil dia balik ke sk underscore login atau php refresh dulu patch ataupun reload patch tekan butang register dia pergi patch register tekan butang back dengan back to login patch dot php balik ke bahagian coding seterusnya kita kena buat lagi satu patch yang baru untuk home patch sk home patch dot php maka sama juga cara saya ialah pergi ke file tekan butang save a copy as jadi file ni saya namakan sebagai home patch sk underscore home patch dot php tekan butang save kemudian buka file tersebut sk underscore home patch dot php dan disini saya akan tukarkan title kepada home patch h3 disini pun kita akan tukar dan apa yang kita tukar disini ialah home patch in php lepas tu kita akan tambahkan lagi satu bahagian untuk h3 juga tempat yang sama container yang sama kita tuliskan h3 welcome kita masukkan terus code php di mana kita akan e-call variable untuk session di mana maklumatnya rujuk kepada username daripada session kemudian tutup php tersebut dan tutup h3 header tersebut borang ni pula kita tidak perlu sudah yang bahagian input jadi saya padamkan input text box saya tinggalkan button saya batalkan juga yang bahagian a-h-r-e-f tersebut button ni saya namakannya sebagai lockout kekalkan kelas sebagai button primary perkataan kita letak sebagai lockout simpan file tersebut adakah kita akan berjaya nampak hasil dia sebab di sini ada php code mari kita cuba pergi ke browser terpaksa kita typekan file nama dia nama file dia sebagai sk-homepage .php jadi dia akan tunjukkan bahawa homepage.php telah keluar oke dengan adanya butang tetapi disebabkan kita ada php coding yang tidak berjaya maka dia akan tunjukkan undefined variable dan seterusnya ini betul sudah ni tugas yang seterusnya ialah kita kena bangunkan pangkalan data maka balik ke zam tekan butang admin tekan php my admin lepas itu kita ada sudah satu database yang dinamakan login dan kita mempunyai login underscore member tetapi kita kena tambahkan lagi satu table maka tekan kepada butang new kita masukkan maklumat yang seperti ditunjukkan dalam muka surat 60 database yang kita bangunkan itu senang sahaja mudah sahaja iaitu mempunyai username dan password sahaja dimana username dan password dua-duanya adalah watchart dan mempunyai length value 2020 kita tidak akan membuat satu fail auto increment bagi unit yang keempat maka tekan butang save kita kena masukkan nama untuk table nama table tersebut ialah login l-o-g-i-n disebabkan nama disini ialah login dan sini login maka kita masukkan nama log in underscore admin lepas itu simpan table tersebut dan seterusnya apa yang kita akan buat ialah pertama kita balik ke coding seterusnya kita akan fokus kepada borang yang dinamakan sk underscore registration dot php ini dimana kita akan daftarkan pengguna dalam borang tersebut dan pastikan disini select ialah connection login ini betul registration ok form action dia pastikan ialah sk underscore registration sebab lepas kita daftar kita balik kepada page tersebut saya dapat kesilapan sedikit registration dot php lepas itu kita masukkan coding php seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 68 dan 69 simpan file tersebut sekiranya anda telah masukkan php coding seperti yang ditunjukkan dalam muka surat 68 dan 69 mari kita cuba masukkan data ke dalam pangkalan data melalui patch registration patch saya gunakan Ashley saya cuba dulu maklumat yang salah maksudku ialah password yang berbeza tekan butang register dengan cakap both password are different ok maka maklumat tidak yang sama password yang tidak sama maka tidak boleh dimasukkan dalam pangkalan data saya cuba masukkan pula another person Azmi ok lepas itu saya tekan butang register jadi dikata user registered go to the login patch maksudnya user sudah dimasukkan dalam pangkalan data dengan berjaya mari kita tengok dari flash patch tadi saya telah masukkan satu Ashley ASDF ini terlebih dahulu lepas itu saya cuba lagi masukkan Azmi ASDF ASDF apa pula yang berlaku jikalau saya masukkan Amina saya daftar yang baru ok 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 sama juga go to login patch jadi kita refresh lagi pangkalan data ok data Amina pun dimasukkan kalau data yang salah dia tidak akan masuk contohnya password yang berbeza dia tidak akan masuk tekan register both password difference maka refresh dia tidak akan masuk ok ini bahagian registration patch jadi bahagian registration patch dikira complete complete sudah jadi kita tekan kepada back to login patch ini kita akan ubah coding dalam login patch lagi jadi apa yang berlaku dalam SK underscore username tadi ialah yang pertama lepas butang register ditekan putang register ini ditekan dalam form apa yang kita ambil ialah kita ambilkan username kita ambil password kita ambil confirm password dan assign ke dalam variable username variable password dengan variable password 2 dan kita kena compare dulu password yang pertama dengan password yang kedua apabila kita compare dia kita akan convert kepada MD5 password dan kita akan check kita akan check select semua daripada login underscore admin dimana username dia adalah sama kita akan cari lepas itu kita kasih keluarkan ke dalam query run dan kita akan check sekiranya dapat kita dapat maklumat tersebut dengan berjaya maka kita akan check lagi sekali sama ada maklumat yang terdapat dalam pangkalan data adalah lebih daripada kosong maksudnya satu ataupun lebih jika ada maka kita akan echo kita akan paparkan skrip bahawa user already exit pengguna tersebut exit and try another username tetapi jikalau tidak else apa yang berlaku ialah kita akan assign query yang kedua dimana kita terus masukkan maklumat yang username dengan password ke dalam pangkalan data dan kemudian kita query tersebut laksanakan query tersebut dan jikalau ianya berjaya maka kita akan paparkan message user resistor go to the login patch jikalau gagal lagi disebabkan masalah yang lain kita akan papar error message dan sekiranya langsungnya kita dapati bahawa password adalah tidak sama dengan password 2 maka kita akan paparkan message both password are different inilah penerangan coding dia mari kita tengok login patch sk login patch maksudnya ialah apabila pengguna masukkan nama dan password dengan betul dan tekan kepada butang login maka mereka akan berjaya masuk mengambil maklumat daripada pangkalan data kita cek sama ada betul atau tidak lepas itu kita akan login coding dia berterujuk di dalam muka surat 66 dan 67 simpan file tersebut sekiranya maklumat telah dimasukkan dengan berjaya jadi mari kita tengok dulu php code dia agak simple agak senang dimana pertama jikalau butang login ditekan butang yang bernama login ditekan maka kita akan ambil username dengan password daripada text box kita masukkan dalam username masukkan dalam password lepas itu kita akan convert kepada format md5 md5 nanti saya akan terangkan dan sekarang query pula query nya kita akan select semua daripada login admin dimana username dia adalah sama dengan username dan password dia sama dengan password jikalau betul maka kita akan dapatkan maklumat tersebut jika maklumat lebih daripada satu maklumat maksudnya kita dapat daripada pengkalan data maka session akan bermula dimana kita akan assignkan session username kepada variable username oke lepas itu kita akan pergi ke lokasi sk home patch .php jikalau tidak dia akan tunjukkan invalid username dan password maka kita simpan file tersebut kita pergi ke login page pastikan anda refresh terlebih dahulu oke saya cuba pilih Ashley password yang salah password yang salah tekan login dia bagi tahu invalid username dan password tetapi jikalau password dia betul yang dirujuk dalam pangkalan data oke dia akan pass session tersebut ke dalam home page .php sekarang ini kita ada masalah sedikit kita belum lagi complete coding dalam home page .php maka dia ada masalah untuk baca session tersebut tetapi kita dah berjaya masukkan code yang diperlukan dalam sk log in .php kita tengok belayang bahagian sk home page .php yang home page di mana di atas paling atas section ini kita kena tambah satu perkataan session underscore start jadi apakah penggunaan session start ini dia akan cuba ambil maklumat di sini session start kita assign session username sebagai username kita pass variable di sini ke variable username lepas itu kita akan pass ini balik ke sini maka di dalam coding di sini dia akan panggil session name username jadi kalau lah kita tahu Amina dah masuk dah log in di sini dia akan keluarkan welcome Amina kita cuba jadi balik kepada coding asal refresh sekali lagi masukkan password yang betul tekan butang login dia akan beritahu welcome Ashley jadi coding ini menunjukkan kita sudah berjaya masukkan masuk ke dalam patch tersebut dan seterusnya ialah tugas seterusnya ialah kita kena tekan butang log out dan sepatutnya kita log out patch tersebut kita balik ke patch untuk log in jadi codingnya boleh rujuk dalam muka surat 69 dan 70 dimana kita akan tambahkan coding di bahagian bawah lepas borang simpan code tersebut sekiranya sudah berjaya dimasukkan kita cuba sekarang cuba lagi sekali balik kepada browser tekan butang refresh ok dia balik kepada log in terus kita masukkan salah seorang pengguna yang berjaya log in ok welcome Ashley jadi sekiranya anda nak proses apa-apa orang lain tidak akan nampak ok sebab dia kena log in sebagai pengguna barulah boleh nampak akumat di dalam lepas itu kita tekan butang log out dia sepatutnya balik kepada log in patch jadi session itu sudah done inilah yang dimaksudkan dengan security jadi di sini codingnya bermaksud jika butang log out ditekan maka kita akan destroy session tersebut kita keluarkan maklumat ok dan kita akan ke header sk underscore log in dot php jadi itu saja untuk unit keempat selamat mencuba keempat Terima kasih.